Kebakaran hebat terjadi di Jalan Rege 2 RW 02, Kelurahan Rapopaling, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, pada Jumat 20 Desember 2019, sekitar pukul 5.30 WIB. Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kebakaran itu mengakibatkan setidaknya 13 rumah yang terbakar dan 3 unit mengalami kerusakan dengan jumlah 124 jiwa dari 31 kakak. Mendengar peristiwa bahwa warga bianaannya mengalami musibah kebakaran. Berdasarkan informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kebakaran itu mengakibatkan setidaknya 13 rumah yang terbakar dan 3 unit mengalami kerusakan dengan jumlah 124 jiwa dari 31 kakak. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat FKPM, Kecamatan Talo melakukan aksi cepat tanggap untuk membantu yang terkena musibah kebakaran. Ketua Umum FKPM Talo melalui Sekretaris FKPM, Irwan merasa prihatin dan terpanggil untuk membantu sesama dalam musibah tersebut. Dalam hal ini FKPM Talo merasa terpanggil untuk membantu. Kami juga saat ini membuat posko bantuan, ucapnya kepada jurnalis indonesia.id saat mendampingi PJ Wali Kota Makassar di lokasi kejadian Jumat tanggal 20 Desember tahun 19 sore. Diungkapkan, lanjut Irwan. Irwan merasa prihatin dan terpanggil untuk membantu sesama dalam musibah tersebut. Dalam hal ini FKPM Talo merasa terpanggil untuk membantu. Pihaknya juga saat ini tengah melakukan pemantauan dan pendataan kepada korban. Betul, itu kami lakukan pendataan seperti berapa jumlah korban, kerugian material. Yang selanjutnya data tersebut kami laporkan ke Dinas Sosial serta ke Pemerintah Kecamatan Talo. Kemudian akan diteruskan ke Bapak PJ Wali Kota Makassar. Ungkapnya, disinggung soal awal mula terjadinya kebakaran, Irwan mengatakan bahwa kejadian tersebut dibunga akibat arus pendek atau korsleting. Kejadian ini berawal karena pemilik rumah Bapak Makmur sedang kosong. Katanya ia pergi ke daerah Bon sehingga merembetlah ke rumah-rumah lainnya, katanya. Hingga saat ini, kata Irwan, posko bantuan masih tetap dibuka. Kami belum tahu pasti sampai kapan posko ini ditutup karena melihat kondisi rumah korban juga cukup lumayan parah. Dan saat ini kami terus menerima bantuan dari beberapa lapisan masyarakat dan instansi. Ujarnya, sebelumnya, Wali Kota Makassar M. Iqbal Suhaib, se-MT. Tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Tengah dan disambut oleh FKPM Kecamatan Talo bersama jajarannya. Tampak hadir di lokasi yakni Kecamatan Talo, Azainal Tako, Kepala BPBD, Kapol Fek Nalo. Kompol Amrin et sh bersama jajaran editorial. Mustafa Kamau Sampai jumpa di video selanjutnya.